Terima kasih banyak jadi untuk menutupin itu anda terus selahkan apa Partai PDIP dan Ibu Mega dengan apa ya dengan tuduhan-tuduhan apa ya sesatlah nggak bermutu bau-bau fitnah lagi terus itu disalahkan nilai lah pribadi Ganjar itu mampu nggak dia punya penggat rekod dan Pak Jokowi pernah mengatakan kalau anda memilih calon presiden tuh lihat rekodnya kita lihatlah Pak Ganjar bagaimana Pak Anies bagaimana Pak Presiden silahkan anda pilih kalau menurut anda itu Anies baik-baik silahkan tapi nggak perlu itu Anda mau menjelekkan Megawati seperti megawati apa ketum yang paling bobrok lah yang ada di negeri ini padahal kita tahu sendiri lah saya disini bukan PDIP jujur saya bukan PDIP tapi saya melihat saya perlu juga bersikap adil kalau emang orang lain itu benar ya saya harus bela dan karena bukan saya bukan karena PDIP terus PDIP itu dizalimi saya diem lah itu saya bukan sikap saya saya disini ingin menjelaskan bahasanya apa megawati itu enggak sejelek itulah PDIP enggak sejelek itulah ini partai sudah lama perjualannya bagus jujur aja tetap PDI itu bagi saya partai yang terbaik dimana kenapa ketuanya megawati masa ada mengatakan terus diserang ini katanya untuk menolak ganjar itu PDIP buruk-buruknya apa Anda pernah mendengar megawati korupsi enggak ayo kita bongkar-bongkaran lah apa Anda pernah mendengar Jokowi sikapnya dilarang oleh PDIP enggak enggak dapat jabatan Menteri juga enggak banyak tetap gak dimusuhi nama PDIP tetap aja dibela dan saya malah berapa kali mendengar Ibu Megawati malah membela Jokowi saya dengar mungkin dari PDIP bilang bahwa jangan menyerang Jokowi seringkali Ibu Megawati membela Jokowi sekalipun di luar ini semua apa menjelekan megawati menjelekan PDIP satu dibilang ketat petugas partai apa sih petugas partai emang tuh suatu kezaliman enggak emang kalau ada tulisan merugikan negara enggak apalagi mau duduk lagi tentang apa korupsi korupsi juga partai lain banyak tapi prinsipnya begini saya bilang saya cuma ingin mengatakan apa Pak Jokowi yang saya hormatiin bukan karena saya kebencian saya tidak melihat Bapak itu membela PDIP padahal itu PDIP salah satu partai yang membawa Bapak dari wali kota Solo sampai menjadi presiden saya tidak mengatakan PDIP itu 100% benar tapi dialah partai masih terbaik dari semua partai yang ada di situ sekali cuma saya ingin mengatakan apa saya berharap ada pembelahan dari Pak Jokowi karena di masyarakat ini terjadi mengkriminasi megawati dan PDIP padahal enggak segitu buruknya lho partai dan megawati tidak sekali lagi saya bukan caleg PDIP tapi saya harus mengatakan apa yang sebenarnya nah disitu lagi saya mengatakan ada sebuah video lagi berputar duduk antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati itu lagi kenapa kok enggak saya lihat tidak ada pembelahan dari Pak Jokowi udahlah rakyat Indonesia jangan terus mengkriminalasi PDIP itu partai saya Ibu Megawati banyak jasanya ketumbukan kaleng-kaleng lah kalau yang lain mungkin kaleng-kaleng lah ketumbuhnya itu dilakukan oleh pada diri Ibu Megawati nah ini apa apa karena mungkin maaf loh saya cuma sebagai rakyat apa ini hanya untuk menggembosi Ganjar yang sudah terencana mungkin sudah lama kenapa saya bilang sudah lama terencana ada lagi kasus tentang wadas yang saya baru pikir ini hari sementara itu kan wadas kan kasus proyek nasional tapi sepertinya apa dosa itu ditumpukan kepada Pak Ganjar tapi Pak Ganjar tidak bisa mengelak karena dia pembantulah pemerintah di sini gubernur dia tetap harus berjuang melansanakan pekerjaan Alhamdulillah itu wadas bisa dilesaikan tanpa harus Pak Ganjar keluar-keluar ini bukan proyek saya ini bukan tanggung jawab saya tapi Pak Ganjar seorang yang memegang dan memegang tanggung jawab dia selesai kantu masalah tanpa dia mempersalahkan pemerintah pusat harusnya pemerintah pusat ini bisa membela Pak Ganjar pada situ saya melihat wadas itu seperti Pak Ganjar itu tercelah gara-gara kasus wadas sampai ada ribu timu semuanya harusnya apa pemerintah pusat pulang tangan membantu bahwasannya apa kesan bukan di pihak Gubernur Jawa Tengah ada proyek itu di pusat tapi yang saya tahu kenapa saya menutup gini karena Pak Jokowi pernah membela Pak Prabowo proyek food estate yang gagal kata orang dan saya lihat tidak ada perkembangannya itu juga mengeluarkan triliun tapi disitu disaat rakyat mengugat Pak Prabowo disini saya bukan kebencian cuma saya minta apa ada keadilan di negeri ini didiklah bangsa ini dengan demokrasi yang baik jangan terus dengan pilih kasih kita ini demokrasi hanya untuk menjatuhkan orang ini kan penjahat ini harusnya demokrasi apa menjaga mertabat bertindak sesuai dengan keadilan kenapa waktu food estate dibela tapi waktu wadas tidak itu lagi yang saya pertanyakan apakah mungkin karena sudah punya pegangan selain Ganjar ya kita nggak tahu saya sebagai rakyat cuma hanya pertanya aja dari sini saya bilang masyarakat Indonesia kita kita pilih capres kita lihat pribadinya lah kita nggak perlu nyari kesalahan teman kita lihat rekrutnya dan cukup lah nggak perlu lah mengkrimasi PDIP sampai harus menjelekan megawati terus itu enggak sampai enggak sampai di masyarakat tapi banyak rakyat yang terdepak disitu apa sih gunanya kemenangan kalau dengan cara kepalsuan apa sih gunanya kemenangan kalau dengan cara jahat nggak pentinglah bagi saya kita semua mengurus negeri ini saya ingin menambahkan satu saya mendapat satu berita yang perlu kita apresiasi karena sikap ini sangat menentukan Indonesia kemarin bisa bertahan tapi ini hari yang kemarin kita kena musibah covid itu banyak negara itu hampir kolak semuanya dan saya nggak bayangkan saya memang dari itu kalau terjadi lockdown di negeri ini ini negeri pecah karena nggak gampang untuk negeri sebesar Indonesia itu yang wilayah luas dilakukan lockdown itu itu bisa pecah NKRI tapi ternyata pada saat itu dipegang oleh Jokowi negeri ini terselamatkan ternyata dibalik itu ada juga lagi penasehat Jokowi yang baik hati yang dia tidak menonjolkan dirinya dia jangan dan cuma pada saat itu mengapresiasi Jokowi dengan tidak terjadinya lockdown ternyata disitu ada seorang yang memberi telepon memberi saran sarannya sederhana tapi mengena kalau mau lockdown nyaman nggak kita sembako kalau mau lockdown pun nyaman nggak kita duit kalau menurut kita itu di luar pikiran saya benar sekali dan ternyata itu apa Sumbang pikir dari Sabah seorang gubernur Jawa Tengah itu adalah apa Pak Ganjar Pranowo ini kan harusnya perlu dijaga lah dan saya sayangkan kalau orang begini nggak dihargai jangan sampai kita menghargai seseorang yang kebaikan itu milik orang lain yang kita puji orang lain itu nggak boleh tapi ini bukan bermaksud saya ingin tetap aja itu Jokowi pada saat itu punya staf-staf yang bagus tapi kalau seseorang tidak menghargai jasa kebaikan seseorang itu bagi saya bahasa buruk-buruk manusia Kenapa kasih itu yang utama kita mustahil saya bisa bersyukur kepada Tuhan kalau diri saya tidak bersyukur kepada manusia ini hari saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ganjar yang ternyata Ganjar Pranowo telah berbagai infrastruktur antara lain seperti tol Transjawa jalan nasional dan provinsi sepanjang 10.942 km serta pembangunan jembatan 1.135 umpung desa juga telah dibangun oleh pemerintahan Jawa Tengah guna memberikan kebutuhan air yang cukup kepada masyarakat jadi kita bisa melihat bagaimana Ganjar ini bukan hanya janji-janji politik ya tetapi sudah mengerjakannya terlebih dahulu di Jawa Tengah ya kan dalam program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Ganjar Pranowo memiliki program-program yang sukses dikelar antara lain seperti ada Jateng, Ngayang, Nginceng, Wongeteng atau Limapeng program ini berfokus kepada ibu hamil yang telah berhasil menurunkan angka kematian ibu atau aki dan angka kematian bayi AKB angka stunting dari 37% pada 2013 menjadi 19,9% pada 2021 kemudian ada Joe Kawin Boca pencegahan stunting melalui edukasi sisi negatif pernikahan dini yang membatasi pertumbuhan fisik serta prospek masa depan anak program ini menurunkan angka kematian ibu dari 602 kasus pada tahun 2016 menjadi 475 pada tahun 2017 lalu ada Joko Tongko rakan yang mengerikan partisipasi aktif warga untuk saling menjaga diri dari penularan COVID-19 program ini memiliki dua cakupan seperti pengamanan sosial dan keamanan serta jaringan ekonomi lalu ada juga pembangunan pusat kesehatan masyarakat Ganjar Pranowo telah membangun 71 puskesmas yang tersebar di seluruh Jawa Tengah program peningkatan kualitas pendidikan terdapat 5 program pendidikan yang telah diimplementasikan oleh Gancerpanowo diantara lain ada kartu jatang cerdas memberikan bantuan dana pendidikan sejumlah 1 juta rupiah per tahun bagi siswa-siswi miskin di Jawa Tengah Jawa Tengah mengajar program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pedesaan dengan mendatangkan guru-guru profesional yang akan mengajar di desa selama 1 tahun jatang edukasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Tengah dengan memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik pelatihan tersebut mencakup pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi sekolah layak unik bertujuan memperbaiki kondisi seolah-olah tidak ada, tidak layak dengan merenovasi bangunan sekolah toilet, sarana dan prasarana selain itu Gancerpanowo juga telah meningkatkan kesejahteraan pulhonoret dengan menganggarkan 144,19 miliar rupiah guna menaiki atau menaikan gaji guru honorer sesuai dengan UMKM Jawa Tengah Gancerpanowo juga membangun 5 SMK negeri gratis bagi warga miskin dan 15 SMK boarding school khusus siswa miskin pertama di Indonesia ada program pengembangan energi terbarukan dalam program pengembangan energi terbarukan Gancerpanowo memiliki program yang telah berhasil di Jawa Tengah seperti pembangunan PLTS Atap diluncurkan pada tahun 2016 dengan target 100 rumah tangga di Jawa Tengah yang menggunakan energi listrik dari panel surya program ini bertujuan mengurangi mahalnya biaya listrik dan meningkatkan akses listrik di perisahan jadi ini yang sudah dikerjakan oleh Gancerpanowo secara luar biasa ya kemudian pemanfaatan sampah untuk energi listrik tentunya diluncurkan pada tahun 2018 pemanfaatan sampah sebagai sumber energi melalui pembangunan fasilitas pengelolaan sampah telah diluncurkan oleh Gancerpanowo dan berhasil ya melalui sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar alternatif seperti biogas dan bioetanol lalu ada program energi mikrohidro diluncurkan pada tahun 2016 target 1000 desa di Jawa Tengah yang menggunakan energi listrik dari sumber energi mikro hidro bertujuan untuk meningkatkan akses listrik di daerah pedesaan yang sulit dijangka oleh listrik PLN teritunya jadi Gancerpanowo telah sukses mewujudkan 2300 desa mandiri energi yang tersebar di seluruh Jawa Tengah nah ini kan membantu pemerintahan pusat membantu negara kita sehingga tidak membangkit listrik negara ya jadi mereka punya listrik yang mandiri luar biasa ini kalau diaplikasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia ini bagus banget tentunya kemudian energi biomasa ada program energi biomasa juga merencanakan program pengembangan energi biomasa di Jawa Tengah program ini telah menghasilkan energi dari limbah pertanian seperti sekampadi dan kampas debu yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk pembangkit listrik program konservasi lingkungan apakah itu? prestasi dituruhkan dalam program konservasi lingkungan yang dimana Gancerpanowo menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 tentunya dari Kementerian Lingkungan Hidup kehutanan atas prestasi menengani permasalahan lingkungan oh keren ya ada pun program yang telah sukses yang dijadikan oleh Gancerpanowo seperti program perhutanan sosial ya kan kemudian penggijauan dan perluasan lingkungan perluasan hutan lindung untuk program untuk disambah program distribusi saya bersih terima kasih terima kasih selamat menikmati